Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di dapur Nyonya Emet. Kali ini, Bang Emet akan nemenin Nyonya Emet bikin somai ikan tenggiri. Kayak apa? Yuk kita lihat. Nah, ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. 300 gram ikan tenggiri yang sudah dibersihkan dan dihaluskan. Ini daging ikannya ya, tanpa kulit. 300 gram juga udang, dicincang kasar, supaya nanti rasa udangnya tetap ada pas kita gigit. 50 gram tepung teridu, 250 gram tepung sagu, 2 butir telur ayam, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh juga gula pasir, merica, dan kaldu bubuk, 100 gram bawang merah yang sudah digoreng, 50 gram bawang putih goreng, 3 siung bawang putih cincang dihaluskan, daun bawang diiris-iris, 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan minyak ikan, 1 sendok makan kecap manis, 350 ml air. Pertama-tama, masukkan ikan tenggiri dalam wadah, lalu campurkan dengan udang. Aduk sampai menyatu. Berikutnya, masukkan daun bawang, bawang putih goreng, bawang merah goreng, lalu aduk adonan sampai rata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Eh, lupa! Tambahkan bawang putih yang sudah dicincang halus ke dalam adonan. Aduk lagi sampai rata. Setelah semuanya mulai tercampur rata, tambahkan air ke dalam adonan sedikit demi sedikit supaya merata. setelah mulai mengental kembali, masukkan garam, gula pasir, merica, dan kaldu bubuk. Setelah itu, masukkan kecap asin 1 sendok, minyak ikan 1 sendok, dan aduk lagi adonan sampai rata. setelah semuanya rata, masukkan 2 butir telur ayam ke dalam adonan, lalu lagi-lagi aduk sampai rata. Oh iya, aduknya ini lebih enak kalau pakai tangan ya. Kalau pakai mixer, nanti somanya malah terlalu halus. tapi ya tergantung selera Anda sih. selamat menikmati. selamat menikmati. nah kalau airnya kurang, tambahkan sedikit demi sedikit. berikutnya, tambahkan tepung terigu dan tepung sagu. setelah itu, aduk lagi sampai rata. Selamat menikmati. Oh iya, disini Anda bisa juga koreksi rasa. Nah, ternyata adonan Nyonya Emet ini kurang garam sedikit. Dan kurang air juga sedikit. Tapi yang pasti, pada resep ini, total air yang Nyonya Emet siapkan adalah kurang lebih 350 ml. Kalau sudah dimasukkan airnya, aduk lagi sampai rata. Terakhir, masukkan kecap manis. Aduk lagi sampai rata juga. Terakhir, masukkan kecap manis. Setelah itu, adonan somai pun sudah jadi. Berikutnya, mari kita mulai cetak somainya. Untuk membuat somai, Anda bisa menggunakan kulit somai yang banyak dijual di supermarket ataupun di pasar tradisional. Masukkan 1 sendok makan adonan ke dalam kulit somai, lalu dilipat. Sedikit tips, Anda bisa menggunakan mangkuk kecil yang biasa digunakan untuk membuat cetakan, agar somai Anda bentuknya bagus nantinya. Kalau Anda tidak punya kulit somai, Anda juga bisa menggunakan cetakan tersebut untuk membuat somainya. Setelah somai sudah dibentuk, Masukkan ke dalam panci, lalu tutup dan kukus somai tersebut selama kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu, somai pun siap disajikan. Untuk somai tahu, Anda bisa menggunakan tahu kuning atau tahu putih. Bebas. Caranya, belah tahu lalu dengan menggunakan sendok, keluarkan isi tahu tersebut. Lalu, ganti isi tahu dengan adonan somai yang sudah kita buat dan dimasukkan ke dalam tahunya. Terima kasih telah menonton. Sama juga dengan pare. Pertama, potong-potong pare, lalu keluarkan isinya dan diganti dengan adonan somai tadi. Sedikit tips, cuci terlebih dahulu pare-nya dengan garam agar tidak terlalu pahit rasanya. Nah, sama seperti somai tadi, kukus somai tahu dan somai pare selama kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu, somai pun siap disajikan. Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, Nyonya Emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini. Buat yang ingin memesan, silahkan catat link Sopi berikut ini ya. Bisa juga, klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Nah, ini dia penampakannya. Selamat mencoba. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di video ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.